Saya dapet rejik burung itu Khususnya lovebird itu Sangat menghitung Ini real dan fa Itu dari hasil lomba Karena waktu itu saya paling kecil Itu dapet 35 juta dalam sebulan Sorry saya bukan Bukan sebulan Intinya berurusan sama polisi saya bukan sekali dua kali om Saya rubuhin Saya rubuhin gantangannya Sebenernya bukan burung mana yang paling bagus Di satu sisi saya punya burung kualitas Tapi disodorin satu M Sodorin? Ini bukan ditawar lagi Satu M saya bayar Burung tetap di Kamu apa? Akhirnya hidup kampret Saya gak ada penyesalan Dari brand kampret ini Hasilkan lebih dari satu M Dibilang bangga Bangga dan bersyukur Iya bersyukur sama Allah Halo Sobat Pucamania Kita jumpa lagi dengan channel Mbak Ngerol dengan saya Giri Prakosa Semoga kita mainnya semua Dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Di video kemarin nih Di bahasan kita terkait Lobet konslet Itu responnya luar biasa Dan bahkan banyak yang ingin Mbak Ngerol itu mengupas lebih dalam terkait Lobet konslet Karena itu Mbak Ngerol Sengaja mendatangi lagi narasumber Yang kemarin Sudah ingat kan Si kembar kampret Maaf Bukan kembar kampret Tapi si kembar Gimba Gemi Pemilik Lobet legend Kampret Salah satu Lobet pertama kali yang konslet Di Indonesia Sobat ya Nanti kita akan kupas Terkait rawatannya Cara Melihat Ciri-ciri Bahan Lobet konslet Sampai durinya Bisnis jual beli Lobet konslet Oke kita langsung saja Kulik-kulik bagaimana mereka selama ini Pengalamannya untuk mencetak Lobet konslet Halo Apa kabar semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin tuh videonya Luar biasa Karena memang Lagi Ebo-ebo nya viral Bas Lobet konslet Ini Sengaja Didatangi lagi Untuk Lebih memberikan Pencerahan Agar Para pecinta Lobet konslet Ini Tidak Tersesat Dan Karena Seratnya Ingin punya Lobet konslet Supaya mereka Lebih paham Seharusnya Kayak gimana Nah Untuk melanjutkan Yang kemarin Dulu Setelah Kampret Mati Itu Kalian Masih Main Lobet konslet Setelah Kampret Mati Saya Masih Main Lobet konslet Walaupun Sempat Berhenti Dulu Beberapa Tahun Sempat Berhenti Karena Dan punya Lobet kampret Setelahnya Saya punya Belajang musti Dan itu Sama-sama juga Kondisinya Kurang sempurna Iya Betul Jadi Setelah Setelah Kampret itu Ada lagi dulu Belajang musti Cuman Posisinya Matanya buta Tapi Konflat juga Itu juga Waktu itu Dan Bermasalah Kayak Kampret Juga Sama Karirnya Jadi Gak perlu Dulas Sama Seperti Kejadian Kampret Baru Akhirnya Saya Berhenti Sejenak Karena Posisinya Waktu itu Saya Fokus Untuk Belajar Bagaimana Caranya Benar-benar Bisa Buat Konslet Karena Saya Lihat-lihat Makin Lama Konslet Makin Banyak Menjamur Artinya Disini Berarti Ada Ada hal Yang bisa Diambil Pelajarannya Benang Merahnya Bahwa Konslet ini Bisa dicetak Kan Ya Memang Benar-benar Bisa dicetak Ya Betul Gitu Punya berapa Kalian Lopet Konslet Kota Waktu itu Berapa Hampir 6 Setelah Kampret Raja Musti Terusnya Hampir 6 Ada Kampret JR Ada Mister Kampret Ada Anjani Ada Papi Cila Ada Mami Cila Terusnya Ada Satu lagi Itu Ibrahim Ibrahim Namanya Itu Konslet Suong Gitu Kalau Waktu Kalian Punya Satu Konslet Aja Pundi Datanya Kalau Punya 6 Apa Makin Tajer Gitu Tapi Kalau Dibilang Makin Tajer Gara-gara Punya 6 Enggak Begitu Enggak Begitu Karena Kondisinya Mungkin Sudah Berbeda Oh Sama Eranya Sudah Berbeda Sekarang Makin Banyak Lawannya Betul Satu Makin Banyak Lawan Kedua Makin Banyak Peraturan Dan Peraturannya Itu Yang Membuat Gimana Ya Susah Untuk Mendapatkan Hasil Hasil Banyak Betul Satu Sisi Kan Burung Konslet Tapi 6 6 Itu Kalian Waktu Proses Certanya Bisa Enggak Ceritakan Gimana Proses Bisa Dapet Sampai 6 Itu Sekaligus Atau Satu Per Satu Gimana Nah Jadi Enggak Sekaligus Berproses Kadang Yang Ini Jadi Yang Ini Lagi Diproses Nah Tapi Intinya Saya Enggak Mau Bicara Bohong Intinya Kalau Mencetak Burung Konslet Itu Enggak Bisa Kita Dari Nol Atau Terahan Dari Nol Benar-benar Dari Dia Lahir Kita Proses Untuk Konslet Susah Tapi Mencetak Konslet Itu Agar Lebih Cepat Dan Mudah Kita Cari Bahan-bahan Konslet Nah Bahan-bahan Konslet Itu Yang Burung Lombet Tersebut Memiliki Karakter Konslet Nah Ini Yang Bikin Apa Yang Banyak Pencinta Lombet Ini Karena Saking Pengennya Punya Lombet Konslet Ya Coba Kalian Bersedia Enggak Bocorin Ciri-ciri Lombet Bahan Konslet Itu Emang Kayak Gimana Supaya Pencinta Lombet Ini Yang Pengen Beli Itu Enggak Mudah Ketipu Hanya Orang Wah Ini Konslet Sementara Mereka Itu Belum Pernah Melihat Yang Bahan Konslet Pengalaman Kalian Lombet Konslet Waktu Bahan Ciri-cirinya Rata-rata Gimana Kalau Se pengalaman Saya Sifatnya Sharing Bukan Mengguri Atau Memberikan Pencerahan Agar Teman-teman Semua Tidak Salah Tidak Mudah Terpengaruhi Sama Orang-orang Yang Memanfaatkan Momen ini Intinya Begitu Jadi Untuk Mendapatkan Bahan Konslet Dengan Ciri-cirinya Yang Pertama Kalau Menurut Pengalaman Saya Intinya Ini burung Pertama Jantan Biar Gampang Jadi Lebih mudah Jantan Lebih mudah Jantan Lebih mudah Jantan Tapi Lebih susah Lebih susah Kalau Menurut Pengalaman Saya Saya Mencari Jantan 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 Ini Kalau Bisa Yang Sudah Memang Punya Materi Artinya Materi Sudah Punya Durasi Atau Ngangkat Yang Cepet 2 Belan Bahasanya Bahasanya Dobelan Nah Setelah Kita Sudah Punya Materi Dobelannya Oke Atau Panjangnya Oke Nah Disinilah Kita Harus Melihat Bahwa Burung Ini Harus Benar-benar Tidak Factor Yang Berlebihan Tidak Deket Cik Nah Itu Akan Ada Perbedaan Di Jantan Sangat Signifikan Perbedaannya Dibanding Betina Nah Sampai Pada Akhirnya Burung Ini Tidak Ada Factornya Kalau Saya Lihat Kalau kita Trackin Gitu Ya Dengan Dua Kandang Berbeda Simpelnya Simpelnya Dia Nggak Ngelawan Nggak Ngecik Cuek Cuek Kalau Kebanyakan Yang Nggak Nggak Merespon Nggak Nggak Punya Dua Factor Tapi Bukan Berarti Juga Bahan Consulate Itu Harus Tua Umurnya Harus Tua Nggak Juga Begitu Intinya Karakter Kan Karakternya Sudah Apa Namanya Dia Tidak Factor Ya Kan Dia Tidak Ada Namanya Ngecik Nya Kemudian Dobelannya Sudah Mulai Keluar Nah Itulah Mungkin Bisa Dikatakan Bahwa Ini Bahan Yang Baik Untuk Menuju Consulate Walaupun Nggak Semuanya Akan Bisa Gitu Jangan Salah Kaprah Juga Nih Karena Kalau Bicara Statement Yang Dari Nolnya Buat Burung Itu Nggak Ngadu Burung Itu Punya Dobelan Banyak Stepnya Saya Pernah Menjelaskan Tapi Ini Mau Poin Tepatnya Nih Dan Karakter Burung Itu Berbeda Pasti Ada Satu Hal Yang Dimana Kalau Misalnya Dia Ngekek Ada Hal Yang Berbeda Misalnya Perilakunya Contohnya Misalnya Dia Sebelum Ngekek Pangannya Goyang-goyang Dulu Baru Ngekek Nah Atau Sebelum Ngekek Ada Kakinya Yang Diangkat Nah Itu Pokoknya Ada Hal Yang Berbeda Kalau Loput Biasa Kan Ya Kalau Ngekek Ngecek Ngekek Itu Dari 6 Ngekek Masing-masing Punya Karakter Khusus Karakter Tapi Ngga Selalu Sama Semuanya Selan Itu Ada Lagi Ngga Ciri Bahan Konklet Nah Ciri Bahan Konklet Kalo Emang Dia Mau Cepat Proses Konklet Pasti Lagu Di Ekekan Dia Itu Akan Berbeda Nanti Kalo Udah Bener Dalam Anjan Dimana Kalo Bahasa Sekarang Minor Minor Keluar Nah Dia Ada Nada Dimana Dia Rendah Semakin Dia Menuju Kekonklet Anja Semakin Ada Nada Yang Dimana Nadanya Bahasa Lagu Rendah Kayak Melo Tek Tek Kek 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 Tadi kan Kek 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 Masih Kenceng Masih Terlalu Kenceng Yang Dia Santai Tapi Kalo Dia Mulai Melo Kek 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 Nah Itu Mulai 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 Ada Tanda Tapi Itu Hanya Ciri Ciri Aja Juga Ciri Bukan Jaminan Ada Lagi Gak Bahkan Ketika Sudah Ada Ciri Ciri Kayak Gini Menuju Konsul Itu Juga Belum Tentu Karena Ada Proses Lagi Itu Ini Proses Yang Dimana Intinya Sebenernya Setelah Ciri Ciri Ini Setelah Dapat Ciri Ciri Ada Proses Inti Ini Yang Paling Sulit Ini Apa Itu Gimana Paling Pros Dab 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 Terima kasih telah menonton!